Boleh tahu siapa V2MX tertinggi dari hasil kemarin itu? Oh kalau V2MX itu mungkin ada beberapa ya Gogon ya, atau Ari Ermawan, Askal, juga tinggi ada beberapa inilah Elina Soka dan ada beberapa pemain lain lah tetapi memang masih rata-rata belum memuaskan lah termasuk dua pemain yang baru kita datangkan dari Liga 1? Ya, termasuk dua pemain yang baru datang karena baru beberapa kali latihan makanya kami mulai hari Mingdu, Minggu depan kita akan mengejut fisiknya di Brastagi sampai satu minggu ke depan Jadi hasil evaluasinya nanti dilanjutkan di Brastagi? Ya, hasilnya kita, karena gimana pun nama kumpurnamen ini tanpa stamina yang pertama kita juga akan mimpi lah kalau nggak bisa untuk menandingi klub-klub lain ataupun harus lebih baik dari tim lain lah Nah, kalau mengenai regulasi PSSI adanya pemeriksaan swab ini boleh dijelaskan mungkin ada nggak rencana kita untuk pemeriksaan swab untuk pemain sebelum Liga nanti bergulir? Ya, tentu ada, karena nanti di sana juga seminggu sebelum ini ya tapi kita nanti lihat manajer meeting juga akan ada swab juga untuk seluruh pemain sial Sebelum? Ya, sebelum berangkat Oke, makasih banyak Jadi Pak, pada saat di Brastagi nanti untuk target V2Max dari manajerial sendiri gimana Pak? Ada nggak target tertentu gitu? Harus sekian pemain ketika seminggu nanti atau bahkan dua minggu mungkin di Brastagi Pak? Ya, tentu ada Ada ya? Harus ada Karena makanya kita ambil dataran tinggi kembali lagi ya kita kembali ingin mengenai bola nanti ya secara tentu ya agresif lah Artinya agresif ini ya Spartan tidak mau kita di lari-larikan atau di kucing-kucingkan makanya harus di staminanya harus disiapkan Makanya kita genjot di lataran tinggi ya kita minta mengapul aktivisi benar-benar Diambil momen-momen seperti ini dan kita harapkan nanti sebelum berangkat pun kita sudah ada simulasi semacam kompurnamen di medan ini ya Kata semacam ini coba Coba sebelum kita pertanyaan semuanya Sampai jumpa